Semua perusahaan baik itu perusahaan umum milik negara, milik asing ataupun perusahaan swasta terutama kalangan industri diwajibkan membayar THR atau tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat sepekan sebelum lebaran. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan terkena sanksi dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi setempat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Sintang, Florencius K.H. saat menggelar kunjungan mendadak ke perusahaan-perusahaan yang ada di kota Sintang. Ia menjelaskan kami tidak akan melayani kebutuhan perusahaan yang tidak memberikan THR tepat waktu kepada karyawannya. Bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan itu tetap membutuhkan sejumlah dokumen dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Surat edaran tentang kewajiban perusahaan telah diedarkan Dinas Ketenaga Kerjaan pada pertengahan bulan Mei yang lalu. Dan surat edaran itu sudah diberikan kepada seluruh perusahaan yang ada di kawasan Kabupaten Sintang. Selanjutnya, Florencius K.H. mengatakan, pada hari ini Dinas Ketenaga Kerjaan menggelar inspeksi ke hotel, swalayan, perusahaan HP dan perbankan. Dari hasil survei tersebut, masih terdapat beberapa perusahaan seperti perhotelan dan swalayan yang masih belum memberikan THR kepada karyawan. Kemudian beliau juga menambahkan, apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberikan THR kepada karyawannya pada seminggu sebelum lebaran, akan dikenakan sanksi, salah satunya yaitu pencabutan izin usaha. Karena bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang ini tetap membutuhkan sejumlah dokumen dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Kota Sintang, hotel, bank, Indomaret, kita datang untuk memakan. Jadi yang tidak ini, makanya saya telpon Pak Arto nih, yang punya pemilik nih. Ada sanksinya enggak, Pak? Nanti kita buat peringatan. Kalau dia enggak juga bayar, saya cabut nanti peraturan perusahaannya. Kan saya enggak tangannya. Saya cabut kembali surat itu. Kalau hari ini dia enggak bayar, Pak? Iya. Ngapain? Enggak hanya tahu mau tenaga orang saja, tapi hak orang enggak diperhatikan. Luqman Sintang TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.